Sampai jumpa di video selanjutnya. Terkena sabetan senjata tajam. Empat siswa di antaranya yakni MI, MF, AR, dan RS yang merupakan siswa kelas 11 salah satu SMK di Cisaat ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Sukabumi AKBP Nasriyadi mengungkapkan, tawuran tersebut dipicu adanya saling provokasi dan melakukan intimidasi melalui media sosial. Selanjutnya mereka janjian di suatu tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan tawuran. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian dan beberapa unit telepon seluler. Itu satu korban meninggal dunia dan dua korban luka berat. Dari hasil penusuran bahwasannya korban yang meninggal dunia tersebut kena bacokan bagian dada dan bagian belakang. Kemudian yang luka berat baik itu bacokan di pinggang maupun di tangan. Orang tua korban meminta kepada polisi untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku. Kini keempat pelaku ditahan di Maposek Cicuruk. Mereka terancam Undang-Undang No. 34 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.